Jadi ada partai yang kaya raya, bertaburan billboard, dan ada partai yang miskin gitu loh. Indonesia ini negara hukum. Tapi hukum itu tidak dipakai untuk menegakkan keadilan. Tapi malah dipakai sebagai alat untuk menghantam lawan politiknya, atau dijadikan alat untuk menghantam lawan bisnisnya. Apakah Ibu Mega mau mengakomodiasi keadilan progresif? Sedangkan Pak Jokowi, apakah dia akan terbelenggu dari di bawah Ibu Mega terus? Itu sebuah dilema sih Pak ya? Sebuah dilema saya kira. Ibu Mega itu pernah dalam satu momen itu bercerita, bahkan pernah menangisi Pak Jokowi ketika Pak Jokowi itu banyak dikritik. Dihujat? Dihujat gitu, sampai menangisi. Kok bisa ya sampai pisah jalan gitu loh Pak, pada titik yang kok bisa gitu? Dan problem besar apa gitu, sampai mereka akhirnya pisah jalan dan beda haluan lagi. Titiknya itu di suasana Pilpres di tahun-tahun akhir ini. It's a different game Pak. Itu wajar-wajar. Nah Ibu Mega juga harus mengerti, Jokowi juga harus mengerti, tapi sulit. Siapa Pak sekarang yang kira-kira bisa memberikan masukan ke Bu Mega orang-orang sekeliling Bu Mega? Bapak Laksamana Soekardi. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak. Terima kasih Mas Angga dan Mas Asis. Ini Pak Laks ini lama banget nggak nongol gitu. Pasti. Senior. Karena kalau zaman saya dulu tuh masih, saya taunya Pak Laks itu kan Menteri BUMN. Terus politisi senior PDIP gitu. Tapi abis itu kan jarang nongol di perpolitikan Indonesia. Dan bikin kaget masuk ke Partai Kebangkitan Nusantara. Sebagai tinggi nih posisinya. Ketua Dewan Pembina. Ada satu posisi lagi apa ya Pak? Anggota Majelis Agung. Anggota Majelis Agung. Langsung memang udah senior dikasih posisi yang khusus buat senior. Iya. Pak kalau kita lihat. Tanya dulu Cis, apa kabar Pak Laksamana Soekardi? Karena tiba-tiba terjun ke dunia politik lagi. Alhamdulillah baik. Iya. Pak pernah di PDIP, terus kemudian di PDP ya, dan sekarang PKN gitu. Kembali terjun lagi ke dunia politik gitu kan. Padahal kan dunia politik kita tahu banyak intriknya gitu. Dan apalagi membangun partai baru. Karena dulu Bapak kan membangun PDIP juga gitu. PDI ya waktu itu. Apa nggak capek Pak nanti Pak? Bikin baru lagi gitu. Dari awal lagi gitu. Atau memang senang membangunnya nih? Sebetulnya saya dulu mengorbankan karir lukratif saya di bank. Masih muda saya. Umurnya juga awal 30-an lah. Karena saya concern dengan demokrasi. Saya ikut membangun demokrasi melalui PDI dulu, lalu PDIP. Saya ikut berdarah-darah lah membangun PDIP. Untuk demokrasi. Dan reformasi berhasil. Setelah reformasi berhasil ya tugas saya kan selesai. Tapi ternyata setelah 2004 saya selesai jabatan sebagai menteri, saya dihantemin kasus-kasus hukum semacam target, ditargetkan lah. Makanya jadi saya selain tugas saya untuk membangun demokrasi selesai, saya juga sibuk dengan kasus hukum saya. Yang ternyata memang semua ya nalar-nalar para penegak hukum dan DPR RI yang menghantam saya melalui pansus juga ya terbelenggu. Mungkin saya tulis belenggu nalar di buku saya yang terakhir. Tapi sebelum masuk sampai buku berguna, karena nalarnya nih saya, kita pengen tahu dulu nih, Pak Alaksamana Soekardi kan spesialis lah dalam artinya membuat partai gitu ya. Sebenarnya sulit dan butuh biaya berapa sih Pak untuk bangun partai ini? Misalnya saya ingin bangun partai ini Pak, saya butuh apa aja nih Pak? Nah mungkin bisa di-share nih Pak. Ya tergantung Pak. Tergantung kalau memang dibiasakan pakai uang ya akan mahal Pak. Oke. Jadi kalau melawan sekarang ini kan ada unfairness ya, bukan playing field-nya berbeda ya. Jadi ada partai yang kaya raya, bertaburan billboard ya, dan ada partai yang miskin gitu loh. Nah pengalaman saya waktu membangun PDIP, kita juga nggak punya uang. Oke. Ya jadi saya juga bendahara, merangkap, membangun polusi, dan lain sebagainya lah sama Ibu Megang. Dulu kita kantor aja nggak ada, kita seperti nomad gitu loh. Iya. Bahkan punya kantor diusik-usik terus gitu loh. Jadi tergantung, kalau masih ada semangat nawah itunya tidak pakai uang ya nggak mahal. Tapi kalau memang sudah ideologinya uang ya pasti mahal Pak. Berarti memang dari personalnya tuh harus mampu bersosialisasi, mampu berpolitik. Karena untuk mengumpulkan masa itu kan nggak susah Pak. Apalagi untuk, eh gabungnya sama gue, gue mau bikin partai gitu kan. Apalagi saya gitu, ah Mas Yus, lo mau bikin apa sih? Sih nggak dipercaya gitu Pak. Karena kan era-era sekarang Pak ya, membangun partai politik itu kan nggak segampang seperti dulu misalkan. Dulu mungkin bisa satu sama, satu visi misi karena ideologis. Karena ada perjuangan yang sama gitu. Bukan sekarang politik banyak pragmatis Pak. Jangan lupa, pragmatis itu mengenai mental ya. Waktu saya dengan Ibu Mega, dia menjatuhkan rumah, order baru. Kalau pragmatis nggak rubuh-rubuh tuh rumah. Perjuangannya kontinu tuh. Iya, kita pragmatis berarti kan deal-deal aja terus ya kan. Nah, itu pengalaman juga. Jadi saya kira membangun sebuah partai, itu harus kita siapkan dulu ya. Mau kader-kadernya itu harus dipilih. Mau masuk partai mau cari uang, nggak nggak punya kerjaan, atau ingin benar-benar mengabdikan dirinya ke dalam kegiatan partai politik, membangun sesuatu ada nawah itunya. Memang terus terang, kita perlu uang. Saya juga nggak munafik ya. Saya sering mengatakan uang itu ibaratnya seperti air yang bisa menjalankan perahu, dan air yang sama bisa menterbalikan perahu gitu loh. Jadi kalau udah awalnya pakai uang, misalnya kita nih, ya udah nggak ada yang mau bangun partai politik. Ya, besar itu tadi Pak. Karena kan ya butuh kampanye, butuh billboard, butuh iklan. Minimal sewa kantor lah. Tapi ada disruption teknologi. Zaman saya dulu, mau pasang iklan, misalnya di media nasional yang besar, satu halaman, itu satu miliar. Full itu ya. Iya. Sekarang kan ya Anda-Anda ini. Ada media sosial. Media sosial, ada podcast, ada TikTok, ada macam-macam, kan nggak bayar Pak. Tinggal kontennya aja itu. Jadi ini ada sebuah revolusi juga. Saya melihat orang pasang billboard nggak efektif. Lebih efektif masuk Mas Angga, Mas Asis. Lebih menentukan. Iya kan? Tapi setidaknya kan dilihat Pak billboard. Tapi memang nggak langsung bisa orang untuk tertarik. Sesuai singkatannya banyak dilihat orang. Ya, nah masalahnya kan sekarang, jangan salah ya kalau billboardnya kebanyakan, itu akan menjadi kontraproduktif. Sampah visual nggak sih Pak? Sampah visual. Lalu orang bilang, ini kok sombong banget, mentang-mentang banyak duitnya. Gitu loh. Jadi rakyat juga kritis. Yang penting brainware-nya di mana yang bisa dilihat. Nah, podcast seperti ini yang bisa juga meningkatkan awareness, juga bisa memberikan simpati gitu loh. Nggak cuma ngeliat foto, tapi ini ngeliat penjelasannya, isi pikirannya kayak gitu ya Pak ya? Ya, jadi ada demokratisasi media lah. Jadi nggak hanya konglomerat yang punya TV seperti dulu aja yang banyak duitnya gitu loh. Bisa iklan terus. Iya, sekarang endorsement-endorsement banyak langsung. Jadi itu benar dengan kemajuan teknologi, digitalisasi. Saya kira kalau kita pandai-pandai mengelola partai politik, itu akan hemat mungkin tinggal 10% biayanya. Oke. Banyak juga sebenarnya. Sebenarnya sampai miliaran ya Pak ya? Banyak Pak. Belum korupsinya. Yang dimakam-makam pengurusnya segala macam, ada aja itu. Pak, saya mau tanya soal lain Pak. Soal buku Bapak. Judulnya itu Belenggunalar. Kayak judul lagu yang sangar gitu, kalau musik rock gitu loh sis. Tapi secara garis besarnya, kalau saya lihat seperti ada pesan penegakan hukum itu seperti kayak dijadikan alat. Dijadikan alat oleh penguasa untuk menghantam lawan-lawan politik. Saya aku jadi teringat dengan isu-isu konteks politik kekinian Pak ya. Ada kesan kekuasaan dan hukum itu seperti bercampur aduk, bahkan digunakan untuk membelenggu lawan politik. Kalau Pak Alex melihatnya, buku Pak Alex dengan konteks isu-isu yang kekinian sekarang apa Pak? Ya kesimpulan saya dari buku Belenggunalar itu adalah pengalaman saya pasca 2004. Setelah saya tidak menjabat dan tidak, bukan reformasi lah. Sebelumnya itu ada buku lain. Tapi saya berkesimpulan, Indonesia ini negara hukum. Tapi hukum itu tidak dipakai untuk menegakkan keadilan. Tapi malah dipakai sebagai alat untuk menghantam lawan politiknya atau dijadikan alat untuk menghantam lawan bisnisnya. Saya tanya Mas Angga dan Mas Asis, adakah penggunaan hukum kasus yang benar-benar menegakkan keadilan di Indonesia? Biasanya kalau sudah viral Pak. No viral, no justice soalnya. Ya betul. Nah itu pengalaman saya. Ketika saya selesai dengan Kabinet Ibu Megawati, day one saya dihantam. Di media juga ada media yang juga nalarnya terbelenggu pada waktu itu ya. Ada lima media mengatakan saya lari ke luar negeri bawa uang 150 juta. Nggak usah diinvestigasi lah. Itu pasti dibayar. Benar nggak? Bawa duit segitu banyak kan nggak gampang. Tapi saya bawa ke Dewan Pers. Saya tidak tuntut ke pengadilan. Bisa lama gitu. Karena kan keadilan juga susah di sini. Nah setelah itu saya dihantam lagi oleh KPPU mengeluarkan keputusan bahwa saya ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saya. Putusan, amar putusan KPPU dari hasil penjualan tanker di Pertamina. Oh yang kapal tanker VLCC itu Pak ya? Padahal KPPU tidak memiliki domen ke tipikor. Jadi di sini ini ada dua kerugian negara. Kerugian karena tindak pidana korupsi. Kerugian karena persaingan usaha. Terjadi kerugian akibat persekongkolan lah. Kontraktor atau Mi Instant atau Garuda dan Lion Air harga tiket. Itu kerugian negara berapa? Bukan tipikor. Nah mereka masuk menuduh saya sebagai koruptor gitu loh. Ini kan sebenarnya dua hal yang berbeda kan Pak? Berbeda. Pidana dan perdata kan seharusnya Pak ya? Iya itu KPPU bukan sama sekali. Tidak ada urusan pidana. Dan silahkannya keputusan KPPU itu diadopsi oleh DPR RI membangun Pansus. Keputusannya di copy paste aja. Dan malah saya ditambah sebagai koruptor. Nah Pansus memaksa saya masuk penjara. Karena KPK sudah periksa. KPK angkat tangan tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan atau merugikan negara. Nah karena kerugian negara itu harus ditendukan oleh BPK atau BPKP melalui spesial audit. Bukan Bukan KPPU seenaknya gitu loh. Ngatakan seperti itu. Nah DPR RI memanggil KPK. KPK katakan tidak ada kerugian negara. Sulit ditemukan. Pansus bilang gue gak percaya. Makanya di Kejaksana Agung suruh ambil oper. Iya dipindah kasusnya. Dipindah kasusnya. Penyidikannya maksudnya. Iya penyidikan segala. Lalu Kejaksana Agung ditekan-tekan. Ada di dalam buku saya. Akhirnya saya dijadikan tersangka. 18 bulan saya dicekal. Padahal itu menguntungkan negara. Dan kapal itu sudah akan disita oleh keputusan arbitrasi internasional. Jadi ada keputusan dari pengadilan di Korea Selatan kepada Hyundai yang membangun. Tolong diserahkan ke Karahabodas kalau selesai. Nah kalau didiamin kan hilang aja gitu gak? Ya malah ruginya lebih besar kan. Sebetulnya memang karena saya sudah ditargetkan harus dipenjara. Ya akhirnya ya terjadilah apa belenggu nalar itu loh. Nomornya jadi gak jelas. Ya jadi saya katakan negara hukum tapi tidak akan menegakkan keadilan. Nah ini tantangan nih. Masih relevan sekarang ini. Apa yang terjadi pada saya mudah-mudahan tidak terjadi pada orang lain gitu. Tapi aroma-aromanya sebelum-sebelum cap pilpres nih sis hampir sama gitu. Agak sedikit dejavu gitu ceritanya kan. Sebelum itu Pak Leks berarti sebenarnya sudah tahu ini siapa sih yang men-target Pak? Ada-ada-ada kekuasaankah atau memang ada pesaingan bisniskah atau apa? Tentu dalam lo kasus saya ya pemegang kekuasaan lah. yang ingin mematikan karir politik saya makanya ini menjawab pertanyaan Anda kok saya menghilang gitu loh. Ya kan? Tidak fair lah istilahnya. Jadi ngitung kerugian-kerugiannya juga main cap-cip-cup aja yang gak jelas gitu loh. Tapi kan Anda bisa tahu sudah ada mensrea niat jahatnya kalau KPPU sudah keluar dari mandat undang-undang nomor 599 itu udah udah jelas maksudnya apa. Dan konyolnya juga di pansus ya itu ada yang datang ke saya ya minta ini keputusan pansus Pak Leks ini maksudnya akan diputuskan sebagai koruptor gitu loh. Dan minta duit gitu loh. bisa dihilangkan gitu loh. Kalau tidak ada yang order itu berarti Pak. Kalau tidak dihilangkan nanti kayak Bung Karno loh Nawaksara itu namanya rusak terus katanya. Nawaksara. Jadi pansus kan Nawaksara juga MPRS kan tahun 1966. Jadi saya lihat di Indonesia tuh ada 3 pansus yang sampai Paripurna selesai. Nawaksara Bulog Gate nya Gusdur dan PLCC saya ada ini ya boleh bangga juga sih kalau dalam sejarah itu kan dianggap orang penting kita. Padahal belum gunalar semua nggak benar. Akhirnya ada juga pansus yang nggak sampai paripurna. Karena nggak tahu saya pansus Lapindo pansus Bang Senturi ya kan saya sampai selesai sampai diputuskan. jadi akhirnya saya ke BPK kemana-mana untuk mereka membuat laporan sebagai hasil audit investigasi bahwa tidak ada kerugian negara. Dan akhirnya singkat cerita dari pengalaman negeri KPU disalahkan MA mendadak saya yang disalahkan KPU dibenarkan tapi akhirnya PK memutuskan bahwa tidak ada kerugian negara bahkan negara diuntungkan. Nah ini masalahnya buat saya sudah jadi tersangka dan euforia anti korupsi masyarakat media itu selalu melabelkan sebagai koruptor. Bahkan saya ketua umum alumni ITB ketika mau rapat di kampus mahasiswa menolak saya untuk masuk kampus karena koruptor itu euforia yang tidak benar dan akhirnya saya pikir saya harus berjuang melawan ini karena kalau sampai ke pengadilan kalau sampai pengadilan hakim cenderung mengetok salah kalau kasus korupsi mereka akan takut membebaskan. Karena sudah ada euforia atau kalau sekarang viralnya itu sudah kenceng banget waktu itu ya. Betul. Dan saya pikir sangat relevan dengan Sikon sekarang Pak. Iya. Bahwa memanfaatkan hukum untuk menghantam orang itu tapi saya selama sejarah setelah reformasi ini saya cari-cari kasus hukum yang benar-benar hasilnya menegakkan keadilan itu nggak ada. Misalnya korupsi ya. Iya. ABCDEF terlibat. Yang diproses cuman yang AB yang DEF nya nggak diperiksa. Nggak utuh juga. Jadi ada keadilan kan nggak ada keadilan. Padahal di persidangan disebut tuh namanya tuh. Nah itu loh. Nggak sampai di sana soalnya. Pak kalau yang soal pansus tadi itu sebenarnya kan Pak Alak kenapa harus dikhawatirkan itu keputusan politik kan sebenarnya. Bukan keputusan hukum. Dan masih di lobby lagi. Ini lagi ditindas gitu. Bisa kali Pak. Saya kebayanginnya gitu loh Pak. Itu kan nalar Anda kan. Nalar Anda nggak terbelenggu nalarnya. Kalau di pansus itu memaksa jaksa agung untuk segera memenjarakan saya. Oke. Jadi rujukan putusan pansus dijadikan rujukan di penegak hukum. Betul. Tapi akhirnya Ketua KPK Taufiko Rahman Ruki setelah keluar SP3 dan ada keputusan PK. Dia mengatakan itulah para anggota DPR harus sadar bahwa yang menentukan seseorang sebagai tersangka bukan di DPR. Iya. Tapi di lembaga penegakan hukum. Walaupun di DPR banyak profesor dan doktor katanya. Jadi mereka juga disindir juga gitu loh. Berarti sekarang sudah clear Pak ya untuk kasus-kasus sebelumnya sebenarnya sudah clear untuk di penegak hukumnya sendiri. Saya itu setelah saya berhenti jadi menteri banyak yang mentargetkan Ibu Megawati. Tapi karena saya dianggap orang dekat dan eksekutornya dalam kebijakan-kebijakan saya dulu yang disikat kayak main bilyar. Mungkin saya di BAP ada ratusan kali banyak kasus di BAP. Jadi sibuk saya. Jadi makanya saya pikir tugas saya mendemokratisasi melalui reformasi sudah selesai tapi ya saya juga sibuk dan sekarang saya lihat ya banyak yang minta saya untuk berbicara mengenai sejarah supaya bisa belajar lah supaya tidak terulang lagi dan jangan sampai ada orang lain anak-anak cucu kita yang mengalami nasib seperti saya gitu. Ya makanya kita tadi di awal kita tanya Pak karena memang politik sekarang itu kan serem-serem juga Pak intriknya segala macam tadi dengan problem yang pernah dialami oleh Pak Laks gitu misalkan nah itu kan gak gampang Pak apalagi konteks sekarang ada lagi seperti Pak Laks itu kan ada kekuasaan untuk neken-neken pengusaha karena ini bukan rahasia ya para capres kemarin juga bilang ada pengusaha yang ditekanlah segala macam untuk mendukung tertentu gitu artinya hukum memang sering dimanfaatkan Pak oleh-oleh penguasa tertentu oleh penguasa tertentu gitu itu memang ya memang ya orang berkuasa memang seperti itu atau gimana karena berkuasa terus kayaknya punya satu instrumen yang buat menghentikan laju orang-orang yang dikiranya akan lebih masyur gitu di masa depan ya emang kita kan sering dengar kita negara hukum ya tapi hukum itu dipakai untuk memuaskan birahi kekuasaan wah hukum bagus ini Pak judul ini jadi Pak saya ini waktu reformasi Mbak Mega Gus Dur kalau ngumpul di rumah saya rumah saya sentral di Kebayoran jadi mereka kan ada yang di kebagusan ada yang di menteng enggak rumahnya Gus Dur dulu di di ke Jagakarsa ya ya dari Jagakarsa rumah saya kebayoran lebih strategis sampai kalau kita rapat banyak tukang sate liwat itu kan intel-intelnya udah baru sampai satu waktu malam saya rapat dengan Omega malam anak saya telfon dan anak saya diculik dua anak perempuan saya diculik diculik benar gitu Pak diculik benar sampai karena dua yang kecil pintar dia minta keluar kencing dia telpon umum lalu Mbak Mega mengutus ribut pengawalnya untuk nyari untung ketemu itu saya bukan apa-apa hanya menceritakan bahwa reformasi itu tidak mudah demokrasi itu tidak mudah saya berjuang untuk akhirnya membangun PDIP berdarah-darah Pak Harto tidak suka Ibu Mega jadi ketua umum lalu digempur terus ya kan sampai akhirnya pecah itu dipecah ada tandingan akhirnya 27 Juli dan lain sebagainya tapi saya kira ya setelah saya masuk di kabinet ini kan masih bawa semangat reformasi ya saya membawa kasus korupsi saya lapor sama Gus Dur saya bilang Mas Dur ini boleh saya buka kan Mas Dur sebagai presiden saya minta izin omong gue Mas saya buka saya lapor ke Kejaksaan dulu Jaksanya Kiki Marjuki Darusman dari Golkar pikiran saya ini adalah opening salvo reformasi kasus pertama karena semua yang koruptor dan pejabat pejabat itu masuk ke kolong karpet saking takutnya rumah masih sudah ganti rezim itu momentum yang luar biasa cuman besok harinya orang yang saya bawa itu dibawa menghadap Gus Dur ya oleh teman saya juga yang punya kuasa gitu loh akhirnya saya yang dipecat saya ingin 6 bulan jadi menteri tapi saya saya bilang Pak Mega tujuan saya bukan jadi menteri kita reformasi kita ingin benar-benar mengembalikan kepercayaan dan apa nawah itunya reformasi dan saya pikir itu opening salvo ternyata kita harus pragmatis nah akhirnya sampai sekarang semua pragmatis jadi rusak kembali tapi gak kebayangnya dulu kan kalau sekarang Pak buat anak muda buat saya atau Gen Z ada tukang dagang tukang sate dianggap intel jadi bercandaan ya Pak ternyata dulu sampai sengeri itu ya Pak makanya tadi saya ketawa ketika ada tukang sate bagus lah kita ceritain buat semacam sahib kayak bawa anak-anak syahdan pada zaman dahulu ternyata jadi lagi sekarang jadi tukang bakso dari dulu kan soal intel Pak saya juga pengen dengar cerita soal pengalaman dulu di BUMN dalam kota BUMN sekarang BUMN itu dianggapnya tempat strategis tempat basah kadang-kadang malah ada anggapan jadi sapi perah untuk para politisi ataupun penguasa untuk merauk untung BUMN BUMN itu harusnya seperti apa memang harus nyari untung atau memang untuk melayani para penguasa itu Pak Pak Laks melihat sekarang bahkan ada anggapan juga BUMN malah menjadi anak tangga tertentu untuk menjadi capres-cawapres misalkan itu karena kan Pak Laks pernah menjadi menteri BUMN dulu kalau Pak Laks pas lagi jadi menteri kepikiran ingin jadi capres-cawapres gak apa-apa boro-boro kenapa waktu saya jadi menteri BUMN BUMN itu gak ada duitnya pemerintah gak punya uang kita lagi krisis pasca reformasi waktu itu bahkan BUMN sebagai salah satu kontributor kepada APBN memasukkan ya jadi sekarang kan BUMN dicekokin modal terus kan disuntik disuntik terus disuntik terus nah jadi boro-boro kita orang waktu itu aja Pertamina saking negara gak ada uang buka LC mau import barang tuh gak ada yang mau terima LC nya karena gak takut gimana mau bayarnya gitu loh itu begitu sulit Pak jadi memang undang-undang BUMN itu pun saya yang pada zaman saya saya yang bikin jadi ada dua tipe BUMN satu BUMN yang seperti perusahaan perseroan dan bersaing dengan perseroan lainnya lah tapi itu juga tidak boleh di berikan sebuah keberpihakan karena persaingan usahanya harus sama dan ada juga BUMN yang melakukan misi-misi khusus melaksanakan program pemerintah subsidi itu harus dirubah apa akuntingnya bukunya juga harus pisah supaya tidak campur aduk BUMN BUMN itu memang waktu zaman saya saya ketat saya sangat ketat menerapkan good governance siapapun yang mau jadi silahkan tapi saya cemplungin ke bid and proper test ada tim khusus bahkan saya kasih contoh kakak saya sudah menapakin karir tinggal satu jenjang lagi untuk jadi dirut Garuda rame itu saya bilang saya harus kasih contoh saya tidak boleh membangun dinasti jadi ordal jadi ordal saya pikir kalau saya angkat ribut walaupun saya di keluarga dimaki-maki ayah saya juga marah-marah ya pantaslah anaknya kok gak ditolongin gitu loh wajar aja tapi nanti kan saya harus memberikan contoh ya bahwa saya tidak bisa ngangkat saudara saya kekali presiden yang ngangkat langsung tapi setelah saya berhenti semuanya ngangkat saudara-saudara jadi governance itu gak dikenal mungkin kita bangsa yang barbar ya Pak untuk mengerti tata kelola yang baik saya pernah di DPR ditanya Pak Menteri Bapak tidak mengerti good government saya mau ketawa atau aku tersinggung padahal maksudnya good governance ya kan beda itu kan memang bangsa yang barbar itu tidak akan mengenal good governance Pak jadi kalau Anda nanya tadi kok jadi begini jadi begitu ya mereka tidak kenal good governance jadi BUMN itu jadi sapi perah makanya tidak makanya tidak ada yang untung benar hanya yang untung-untung bagus itu yang sudah listed di Jakarta stock exchange karena ada pengawasan khusus masalahnya kita juga partai politik juga menekan-nekan saya juga mengalami tekanan ada yang pesan ini pesan ini orang-orangnya tapi kalau memang ada fit and proper test dengan orang-orang yang independen saya punya alasan BUMN itu bedanya apa dengan perusahaan swasta kalau rasa memilikinya tinggi para politisi itu bagus tapi ini ada tanda kutipnya rasanya memiliki gitu loh jadi kayak punya dia gitu loh padahal perusahaan negara ya Pak ya perusahaan negara dan harus tunduk pada undang-undang persahabatan juga tapi memang tekanan sebagai Menteri BUMN waktu itu ya Pak ya itu kuat juga Pak dalam artian titipan sangat kuat walaupun pada waktu itu BUMN harus direstrukturisasi karena resis ekonomi sehingga mungkin saya banyak yang saya potong tali pusat kehidupan orang banyak sehingga pas saya turun langsung saya disikat habis dengan kasus-kasus hukum banyak yang kesel berarti ya Pak ya tapi kalau sekarang BUMN itu punya cucu cicit cacet gitu loh Pak apakah hal itu juga di era itu Pak adalah hal yang wajar aja atau memang bagian buat karena kalau sekarang tuh kayaknya gitu ya penguasa buat Narola jadi komisaris-komisaris di cucu cicit BUMN cucu cicit cucu cicit cecet nah itu perlu enggak sih Pak sebenarnya saya lihat sih tidak perlu karena kalau ada anak perusahaan anak perusahaan terus cucu perusahaan itu kan harusnya di merger malah jadi kalau ada anak perusahaan pasti ada direksinya komisarisnya nanti cucunya direksinya komisarisnya itu sama aja buang-buang resources ya buang-buang duit dan semakin banyak kepala juga enggak benar dalam segi perseroan nah mental kita sebagai pengelola perseroan dengan mental sebagai politisi yang harus memberikan tanda terima kasih kepada yang membangun itu berbeda dan tidak boleh dikawinkan di dalam BUMN itu itu kan masalah mental tapi emang norm seperti itu pasti selalu ada karena soal rasa tadi itu kayaknya di BUMN gue kuasa gue senara orang apalagi saudara atau yang pernah bantu itu wajar-wajar aja gue nanya soal BUMN satu lagi soal sistem yang sekarang BUMN holding sebenarnya itu adalah upaya yang baik menurut bapak atau memang akan sama-sama aja dari struktur lebih baik tapi sebagusnya holding BUMN itu merger jadi ini perusahaan perusahaan-perusahaan ada holding kan nah holdingnya ini ada tambahan lagi direksinya komisarisnya bukan mungkin dari dua perusahaan tiga perusahaan yang tadinya Dewan Komisarisnya ada tiga Dewan Direksinya ada tiga dilebur jadi satu efisiensi itu namanya tapi kalau hanya menambah layer birokratisnya itu tambah parah apalagi mengelola BUMN tidak mudah saya selalu ingatkan kepada Direksi BUMN kamu hati-hati dan hati-hatinya bukan masyarakat sama kuliah kalian yang sama Direksi itu diceburin karena itu persaingannya di internal juga kuat ya kuat karena mereka ingin dan cari gantungan ke atas secara politik untuk menjatuhkan atasannya jadi ada budaya di budaya birokrasi di BUMN itu seperti berenang gaya kodok tau gak gimana tuh pak jadi nyungun ke atas menjilat ke atas pengusaha menyikut ke samping oh gini ya iya kan menyikut ke samping kan gaya kodok temannya pun disikut dan menendang ke bawah bawahnya gak boleh ngeluluin nah itu yang harus pola manajemen di BUMN karena aura birokrasinya kental itu kelemahan BUMN jadi dia untung dia rugi dia gak peduli kalau rugi juga disuntik lagi soalnya pak dan kalau udah cantelannya kuat mau rugi mau untung ya gak akan diganti tapi kalau swasta kan dipikirin banget ini perusahaan saya nih kalau rugi saya harus bayar hutang jadi perbedaannya seperti itu makanya sampai ada BUMN yang kayaknya kalau isi bensin gak pernah ngutang kok rugi terus ya sempat ada jokesnya makanya lebih baik di listrik aja dijadikan perusahaan publik atau setiap bulan bayar listrik tapi kok mati lampu terus ya bercanda bercanda gitu loh di grassroot ya pak oke saya mau tanya soal lain pak selain BUMN tadi pak soal perpolitikan nih pak bapak sebagai politik senior dulu pernah di PDIP saya mau tanya soal bapak kan dekat sekali dengan ibu mega pak laks melihat ibu mega sekarang kalau kita lihat di beberapa video ibu mega pidatonya kok kayak ada kegundahan kalau pak laks melihatnya seperti apa pak ya apalagi setelah bu mega sekarang berpisah jalan dengan pak jokowi ada apa dengan bu mega ya saya dulu udah 30 tahun sama ibu mega dari tahun 90 awal 90 ya waktu itu di PDI ya pimpinannya pak suri adi saya ketemu ibu mega di salah satu upacara pelantikan pengurus PDI tingkat kabupaten ibu mega dulu dipakai oleh pak suri adi sebagai vote getter sebenarnya pak suri adi orang pak harto juga gitu loh semua partai orangnya pak harto malah dibina supaya pecah terus oke akhirnya saya kumpul disitu ada mas to kakaknya ego mega seguntur seguru ada eros jarod ya sovan sovyan juga ada sabam sirait ada banyak lah disitu kita ngumpul kita mau ngapain nih disini ya kan akhirnya karena mega juga dipakai sebagai vote getter dan sebagai sebuah simbol Soekarno itu memiliki elektabilitas yang kuat sehingga kita promosikan ibu mega untuk ambil offer PDI sampai terjadi kongres di Sokolilo tahun 93 ibu mega de facto terpilih tapi disikat lagi oleh penguasa tidak diakuin di follow up munas 94 di hotel kemang itu saya ingat dia berhadapan dengan general-general semua untuk mengangkat pengurus salah satu yang membantu itu Pak Agun Pak Hendro itu nyeleneh juga jeneralnya makanya hubungannya juga dekat ya sampai sekarang itu sejarahnya jadi pada waktu itu ibu mega musulin ini ditolak musulin ini ditolak akhirnya ditepon saya kamu yang disetujuin salah satu sebagai bendahara karena saya orang bangga dan saya bukan politik dianggap orang netral Pak ya dan Alex Ritai kawan saya sebagai sejen sudah tiga dulu setelah itu baru negosiasi makanya masuk dimasuk-masukin orang Paharto mereka juga masukin orang mega nah saya setelah pengurusan itu kita kartes ikol ke presiden selatu pertama saya ketemu Pak Artu kita salaman rupanya Pak Artu tidak suka mega memimpin PDI EPDI jadi terus sampai akhirnya dibuat 1994 harus dijatuhkan 96 kan jadi ribut gitu ya kelihatan lah orang-orang yang dulu dititip-titipin itu marah dan ingin menjatuhkan mega akhirnya saya dan beberapa teman masih mayoritas beda sedikit ya tapi bertahan mega dan terus kantor kita diserang diserang insiden Kudatuli 27 Juli nah setelah itu kita nomad kita nomad mau rapat di rumah saya mau rapat dimana-mana ada ada tukang baso lagi itu akhirnya kita dapat kantor yang lumayan lah nah disitu mega itu kan saya katakan berani orangnya berani melawan Pak Harto dia tidak peduli tidak peduli pokoknya seperti kuda yang matanya gak melihat kiri kanan gitu jadi juga stubborn keras kepala kalau dia gak keras kepala mana berani dan saya juga gak akan dukung ya kalau dia dikasih duit sama Pak Harto terus balik kanan kan saya yang tapi dia kuat konsisten karena kekerasan kepalanya itu saya dukung dia benar kita cari orang kayak gitu susah zaman itu loh Pak ya keras kepala itu kan risikonya besar anak saya aja diculik ya kan untung saya gak diculik tapi saya ketemu orang mantan Bakin cerita sama isi saya wah untung katanya Pak Laks masih selamat tapi udah masuk list lah tapi saya apa boleh buat kita emang ingin membangun demokrasi dan saya disitu berinteraksi dengan Megawati nah sekarang kan udah 30 tahun ibu Mega tuh pemilihnya kan seperti Anda aja millennial ya kan gen C itu 100 juta lebih ya kan dan sekarang orang pakai platform youtube media sosial Pak ya media sosial nah gak usah ibu Mega temen saya angkatan saya yang namanya insinyur banyak yang gatek gak ada yang punya akun instagram gak ada apalagi aku tiktok ngeliatnya ke anak atau ke cucunya tuh Pak biasanya jadi nah Megawati dalam perjalanannya memang karena dia sebuah simbol disitu dia hanya sebagai satu-satunya yang mengambil keputusan anak buahnya sekarang gak ada yang berani ngelawan di era sekarang ada apalagi sekarang kalau dulu kita sama-sama sama-sama pendiri pendiri dan terjadi sebuah communication gap oke ya dan kader-kader yang punya apa progresif lah itu sudah gak betah lagi disana ya kalau saya udah selesai tugas dan saya juga orangnya cukup progresif jadi ya udah keluar lah jadi banyak yang kader progresif keluar terakhir juga nanti banyak lagi lah saya gak tau salah satunya kadernya Jokowi oke Jokowi itu kan kader partai tapi gak semua kader partai bisa jadi presiden dua term kan berarti berarti apa dia kader yang baik terbaik kader terbaik PDIP pernah diakui itu pak iya kader terbaik dua term presiden gampang ibu mega aja cuma satu term itu pengusuran Gusdur katanya lebih hebat Pak Jokowi berarti jadi dia progresif nah apakah ibu mega mau mengakomodiasi kader progresif sedangkan Pak Jokowi apakah dia akan terbelenggu dari di bawah ibu mega terus itu sebuah dilema sih pak sebuah dilema saya kira kalau kamu berada di jokowi dia mikir juga saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa nah tinggal ibu mega sebetulnya harus panggil Jokowi bicara memberikan respek sama-sama sebagai kader terbaik dan juga presiden sedangkan ini sebagai ketua umum sebagai pemimpin nasionalis yang kita andalkan supaya tidak berseteru nanti kalau berseteru orang lain yang diuntungkan jadi dari pandangan saya sih simple seperti itu harusnya itu bersatu ya pak ya harusnya bersatu kita menginginkan mereka bersatu Pak ibu mega itu pernah dalam suatu momen itu bercerita bahkan pernah menangis si pak Jokowi ketika pak Jokowi itu banyak dikritik dihujat sampai menangisi artinya kan sebenarnya hubungan pak Jokowi dengan bu mega itu kan kuat ya pak ya pak laks yang pernah dekat dengan ibu mega juga gitu melihat apa ya pak Jokowi sekarang gitu dan bu mega sekarang kok bisa ya sampai pisah jalan gitu loh pak pada titik pada titik yang kok bisa gitu dan problem besar apa gitu sampai Amerika akhirnya pisah jalan dan beda beda haluan ketiknya itu di suasana pilpres di tahun-tahun akhir ini ya saya juga menyesalkan ya karena pak Jokowi kan harus membangun legacy yang baik ya tapi kalau kita lihat terakhir seperti ini tapi saya sudah mengantisipasi ya karena tadi saya katakan seorang kader yang baik dan seorang pemimpin yang mungkin dikatakan sebuah simbol gitu loh simbol feudal gitu kan gak boleh ada orang yang di atasnya gitu loh itu kalau dua gak bisa jadi satu tadi saya katakan yang kader-kader progresif akan keluar kapan dia keluarnya ketika dia mencapai garis demarkasi oh iya kalau sebelum sampai tidak mencapai garis demarkasi loyal aja ya kan gue masih butuh ya kan tapi ketika seseorang kader sudah melampaui bekerja keras dan menapak akan melangkai garis demarkasi itu game berbeda itu wajar aja iya nah Ibu Mega juga harus mengerti Jokowi juga harus mengerti tapi sulit karena semua partai politik di Indonesia itu katakanlah yang besar-besar lebih banyak diatur oleh orang perorangan iya kan jadi budaya feodal itu kental di Indonesia feodalisme itu kan antitesa dari demokrasi Pak iya gak gak mungkin kita mendemokratisasi dengan budaya feodal kita harus lestarikan budaya feodal di keraton dengan budaya-budaya yang harus dilestarikan tapi kalau di pemerintahan demokrasi tidak boleh makanya di Inggris kalau mau jadi feodal ya kerajaan sana kerajaan pemerintah gak boleh diganggu-gugat gitu loh kita keraja-raja makanya ada istilah kingmaker kingmaker nah gitu loh sis iya Pak Laks kalau dulu awal-awal membangun PDI Pak ya PDIP gitu kan ada banyak orang pendiri tapi kalau Pak Laks melihat sekarang orang sekeliling Buk Mega yang masih didengar Buk Mega lah dalam hal pengambil keputusan Pak Laks melihatnya dari jauh Pak Laks melihatnya siapa Pak sekarang yang kira-kira bisa memberikan masukan ke Buk Mega orang-orang sekeliling Buk Mega di elit-elit partai kalau di luar keluarga gak ada Pak oh oke berarti keluarganya semua Pak kakaknya aja Mbak Puan atau mungkin Pernanda yang didengar karena terus terang kalau orang luar Ibu Mega biasa curigation gitu loh apa ini orang gitu kan jadi curiga tapi kalau anak mungkin ya akan jadi memang sudah 30 tahun berpolitik mungkin 20 tahun jadi ketua umum itu menurut saya sih terlalu lama harus ada regenerasi ya Pak harus ada regenerasi jadi dan sekarang malah mendapat apa mandat penuh sebetulnya saya ikut memberikan mandat dulu Kongres di Bali ketika mau pemilu 97 99 kita ini mau PDI atau ubah nama PDIP kalau boleh ikut pemilu atau tidak kan mendadap nanti peraturan dari pemerintah bisa aja menekan ya mengganti nama ganti simbol itu kita berikan mandat kepada ketua umum terbatas pada mengangkat pengurus ya gak usah gak usah munas Kongres lagi gitu bukan gak punya duit zaman dulu mengganti logo mengganti nama kasih mandat penuh bukan sekarang berkembang mandatnya jadi mengangkat calon presiden mandat sendiri gitu kan itu saya gak tahu kenapa jadi mandatnya itu berkembang jadi sebuah kekuasaan yang unlimited ya kan bener kan iya ya presiden sampai level kepala daerah bukan Pak ya sekarang ketua umum partai politik itu sebetulnya ada sistem di dalamnya cuman sebagai ketua umum itu kan punya hak veto hak khusus apalagi kalau punya mandat dari Kongres ya udah official gitu atau mungkin di kayak Pak Pak Laks gitu atau almarhum Pak Sabah Msyirait gak ada teman ngobrol yang satu angkatan kali Pak saya kira betul mungkin ya ada generation gap iya kayak Pak Harto dulu kan sudah di akhir-akhir itu ajudannya dia jadi udah jadi wapresnya kan iya udah gak ada orang lain lagi iya dan sistemnya untuk apa menghormati Ibu Mega itu bener-bener hormat banget gitu saking hormatnya gak berani mengusulkan yang aneh-aneh jadi untouchable banget ya Pak jadi agak susah gitu yang muda-muda kader mudanya yang potensial bahkan progresif buat sedikit kasih masukan tadi saya katakan saya mengantisipasi kalau Jokowi akan pecah dengan Megawati karena satunya progresif yang satunya memilih pengaruh dan budaya seperti itu sudah memprediksi jauh hari lah Pak saya gak surprise saya gak surprise kalau Jokowi pisah sekarang saya tanya apakah dia akan terus apa lengser ke Prabon dan mengabdi pada ketua umum bener gak iya iya kan gak mungkin iya dia masih jauh lebih muda iya Jokowi masih jauh lebih muda iya dia udah liwat garis demarkasi iya pilihan dia lengser ke Prabon lalu manut di bawah Ibu Mega atau dia bilang oh saya punya kemampuan kenapa saya gak pake gitu itu alamnya aja natural Pak saya mau berandai-andai dan Pak Alex memprediksinya gimana ya mungkin gak ya nanti ke depan gitu ketika selesai pilpres Pak Jokowi dan Bu Mega itu bisa kembali bersatu karena kita punya pengalaman gitu dalam di politik itu kan dulu Bu Mega sama Pak SBY kan hubungannya kurang baik-baik saja ketika Pak SBY maju sebagai calon presiden gitu kalau Pak Alex melihat sedalam apa ya dalam tanda kutip sakit hatinya lah gitu antara Pak SBY dan Pak Jokowi ini dalam konteks Bu Mega akan lebih sakit hati ke Pak Jokowi atau lebih tetap sakit hati ke Pak SBY karena sampai sekarang kan Pak SBY itu juga masih makanya kalau perempuan harus hati-hati kalau sakit hati itu susah baikannya lagi susah kalau laki-laki kan sakit hati sebentar sebentar Pak ya kalau perempuan dibawa sampai mati sakit hati saya bilang Megawati itu melaksanakan pemilu yang paling demokratis di Indonesia salut Ibu Megawati tidak ada niat cawe-cawe niat curang-curang gak ada malah dia dikadalin gitu loh kan Pak SBY menko-nya dia 2004 ya Pak ya iya 2004 saya pernah matur sama Mbak Megawati Mbak dipanggil aja tanya bener gak mau ya lalu Mbak Megawati bilang wih kok es yang matur gitu saya yang mesti ngomong gitu loh tapi memang pada waktu itu SBY tidak bicara dan menggunakan fasilitas menko dan staff-staffnya Ibu Mega sangat demokratis didiamin aja sebenarnya gak bener saya kira kita harus berikan penghargaan pada Ibu Mega yang melaksanakan pemilu yang paling demokratis bahkan dia juga mau menerima kekalahan gitu loh pada waktu itu bagus makanya saya selalu mengatakan tidak ada pemimpin yang jelek ya pemimpin itu bagus pada jamannya tidak ada pemimpin yang bagus sepanjang zaman sepanjang masa iya betul sepakat sih pak nah itu itu masalah yang kita hadapi ini sekarang karena tanya SBY Megawati Megawati sama Jokowi tapi saya katakan Jokowi nanti pas ke pemilu dan Megawati itu seharusnya tidak ada masalah akan gabung lagi karena banyak juga ya dari dari orang dekat beliau yang pragmatis juga gitu Pak terakhir pak karena tadi terkait dengan pemimpin tidak ada pemimpin terbaik sepanjang masa pak ya pemimpin itu bagus pada masanya Pak Laks sebagai penutup nih pak calon pemimpin ideal nanti tahun setidaknya pemilu 2024 itu seperti apa pak mencari presiden seperti apa sih mungkin gini pak Indonesia butuh pemimpin seperti apa silahkan minum dulu pak karena kayaknya berat banget Indonesia butuh pemimpin seperti apa sih pak khususnya di 2024 ini gitu sebetulnya ya kalau bicara kualitas pemimpin yang ideal itu sulit dicari oke ya kan tidak ada yang ideal tapi kita bisa meminimalisasikan resiko salah pilih ya kan demokrasi kan memilih ya karena memilih kan ada resiko salah pilih gitu supaya kita mungkin bukan menjamin tidak salah pilih meminimalisasi ya mengurangi itu harus ada aturan baku prosesnya oke kan saya selalu mengatakan proses determine qualities ya proses menentukan kualitas ya kan ada tanya pemimpin yang seperti apa yang berkualitas tapi kualitas itu tidak akan datang dengan proses yang jelek kalau prosesnya jelek kualitasnya jelek saya selalu paling seneng mengatakan durian jatuhan pohon sama durian karbitan proses satu proses alamiah satu proses kimiawi rasanya berbeda kualitasnya berbeda nah proses seleksi pemimpin itu gimana di Indonesia ya kan bandingkan dengan di luar negeri prosesnya ketat banget iya kalau sekarang yang sekarang ini nih siapa yang disukai Suryapalo diangkat diusulkan siapa yang disukain Megawati diusulkan siapa yang disuka dengan Jokowi diusulkan prosesnya gimana gak tau gitu mau karbitan mau jatuhan pohon kita gak tau jadi marilah kita gak usah lihat siapa-siapanya karena kita gak bisa menjamin tapi kita hanya bisa menjamin sebuah proses yang baik gitu loh nah prosesnya itu ya harus terseleksi ada praseleksi yang ketat ada kompetisi dulu ya kan misalnya negara-negara maju pemimpinnya melalui proses yang ketat kalau di Amerika ada konvensi tuh ya Pak ada konvensi dan persyaratannya juga terbuka buat semua orang tapi ada syarat yang transparan ya harus menangi 5 polling minimum 3% ya pollingnya juga bukan abal-abal gitu loh kita gak bisa mengakomodasi jiplak langsung karena si klon Indonesia kan beda-beda nanti perusahaan polling jadi mahal disini jadi mahal itu yang penting di Amerika tuh selain polling juga ada donatur misalnya 40 ribu donatur individual dan tersebar dari 20 negara bagian kalau itu mencapai boleh ikut debat capres nanti second stage-nya ketentuannya lebih berat lagi kalau di kita kan gak ada seperti ini artinya di luar itu ada proses panjang Pak ya panjang banget kalau di Indonesia ada kingmaker iya makanya walaupun pemilihannya langsung dipilih oleh rakyat tapi rasa pilihan ketua umum kira-kira gitu Pak ya iya saya kira begitu anda kan tahu iya caleg diseleksi oleh siapa parpol cabuk bupati gubernur capres termasuk diseleksi oleh partai setelah terdiseleksi nih rakyat lu pilih siapa yang lu suka rakyat kan gak bisa bilang gue gak suka semuanya gak ada pilihan jadi kalau parpol mengusulkan monyet ya rakyat milih monyet juga gitu loh nah ini kan logikanya benar dong metapora yang benar berarti ya pemimpin idealnya mungkin wah partai ini beli monyet ya berarti kan beli monyet juga ini pilihan rasa partai lah jadi harus ada reformasi partai politik reformasi politik yang harus diselesaikan itu adalah utang dari reformasi gerakan reformasi oke jadi pemimpin idealnya tergantung bagaimana partai mau transparan atau enggak di masa depan gitu ya Pak ya dan proses prosesnya jadi tidak ada durian karbitan yang enak adalah durian alami Pak ya jatuh dari kalau durian dikasih sama paman ya baik Pak Laksamana Soekarni terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di podcast Merdeka sehat selalu Pak semoga semakin banyak anak muda yang mendengar cerita Bapak karena menginspirasi sekali buat kita-kita ini Pak terima kasih sudah diundang Mas Angga terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak sama ya good luck semoga-mogaan Merdeka.com sukses amin terima kasih sahabat Merdeka terima kasih